Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlarah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Yang saya muliakan Panitia Penyelenggara Perlombaan Tingkat Nasional Yang saya hormati sekenat Dewan Asatida Yang saya hormati para Dewan Juri Tak lupa seluruh pemirsa dan peserta Lomba Bidrato Bahasa Indonesia Tingkat Nasional yang berbahagia Pertama-tama Patutlah kiranya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana berkat limpaan rahmat dan hidayanya Kita bisa menghadiri perlombaan online ini Dengan keadaan sehat wal afiat Shalawat ma'assalam Semoga tetap tercurahkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah Menuju zaman yang terang benar Yaitu dini Islam Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan sebuah pidato Yang berjudul Pemuda Harapan Bangsa Saudara-saudara Senegara, sebangsa 75 tahun sudah Indonesia merdeka Akan tetapi Semakin lama Bukan semakin sejahtera Tapi semakin banyak kerusuhan di mana-mana Koruptor bergirai secara bebas Demo di mana-mana Bentrok tidak terlupakan Padahal Kita ingat sekarang Dulu Dulu para pahlawan Berjuang Memerdekat negara Indonesia Demi siapa? Demi kita Tapi mengapa? Setelah Indonesia merdeka Setelah Indonesia bebas dari cengkeraman Belanda Kita seperti ingin merusak negara kita ini sendiri Dulu para pahlawan Berjuang Berjuang hanya berbekal sebuah bambu runcing Dan senjata-senjata tradisional dari Daerah masing-masing Melawan Senapan api Granat dan mortir Tapi Sungguh luar biasa Indonesia Dapat merdeka Itu karena apa? Karena Para pahlawan Memikirkan Bagaimana Nasib kita Nasib anak cucu mereka Jika masih dalam pemerintahan Kolonial Belanda Seharusnya Sebagai pemuda Kita Berfikir Dulu Pahlawan berjuang Sampai titik darah Penghabisan Untuk kita Tapi mengapa Kita ingin memperkeru Suasana negara ini Terutama Di masa-masa Covid-19 ini Sungguh parah Bukannya Membuat Negara ini Semakin tenang Semakin damai Tapi Malah memperkeruh Keadaan Sungguh 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 Menyedihkan Hadirin Hadirat Wahimah Sebagai seorang pemuda Seharusnya Kita Harus bisa Membawa Perubahan Indonesia Yang sekarang Ke Indonesia Yang lebih baik Di tahun-tahun Yang akan datang Dengan cara Memanfaatkan Teknologi yang ada Membuat Negara ini Semakin damai Bukan Memanfaatkan Teknologi Untuk Tawuran Korupsi Menyebarluaskan Narkoba Lewat Sosial media Seharusnya Sebagai seorang pemuda Kita harus Kita juga harus Berperan Dalam sosial media Membetulkan Ajaran-ajaran Yang tidak lurus Yang melanceng Dari dasar negara Republik Indonesia Kita sebagai pemuda Harus bisa Membawa perubahan Mulai dari Keadilan Kesejahteraan Dan lain-lain Yang terutama Di bidang Keadilan Banyak Oknum-oknum Tidak bertanggung jawab Menyalahgunakan Keadilan Yang salah Menjadi benar Yang benar Bisa menjadi salah Sungguh zaman Intilah terbalik Ini adalah Sebuah tanda-tanda Zaman akhir Oleh karena itu Marilah Kita Rubah negara Indonesia Menjadi negara Yang hebat Negara yang adil Walaupun Banyak budaya-budaya Banyak sungguh bangsa Yang tidak sama Akan tapi Bisa bersatu Menjadi sebuah Tanah air Republik Indonesia Sungguh Itu adalah Sungguh Itu adalah Sungguh Itu adalah Kelebihan Yang tidak Bisa dimiliki Oleh semua negara Kita harus Berdasar kepada Undang-undang Mematuhi undang-undang Peraturan Harus kita patuhi Terutama Kita harus menjaga Ketentraman Kita harus menjaga Perdamaian Negara Republik Indonesia Jika Kita tidak ingin Negara ini Hancur Sekarang kita bayangkan Banyak serangan Dari luar Bukan hanya Dari luar Terorisme Rakyat Indonesia Sendiri Ingin menghancurkan Negara ini Sekarang kita pikirkan Seharusnya Kita sebagai pemuda Merubah bangsa Membawa tanah Air Republik Indonesia Menjadi negara yang Paling adil Paling kuat Dan terutama Paling sejahtera Terlebih pada Masa-masa COVID Seperti ini Banyak di luar sana Masyarakat-masyarakat Yang menderita Karena apa Karena Dana bantuan Dimakan Oleh oknum Yang tidak bertanggung jawab Sebelum kita memakan Dana-dana seperti itu Marilah Kita pikir Bagaimana Jika posisi kita Di posisi mereka Yang lebih membutuhkan Kelaparan Tidak bisa bekerja Dimana-mana Di lockdown Harus pakai masker Sungguh Itu adalah Kegiatan-kegiatan Yang Tidak Yang tidak sama Seperti kegiatan Sehari-hari Marilah Kita sebagai Generasi muda Terutama Kita harus Membawa perubahan Kita harus Menjauhi narkoba Memberantas Kerusuhan Memberantas Koruptor Untuk Indonesia yang Sejahtera Sekian dari saya Bila ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabilahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi